Di cerita kali ini akan menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Ming Chen dan seorang perempuan yang bernama Fan Fan. Fan Fan adalah seorang perempuan yang memiliki cita-cita menjadi seorang ahli pencicip anggur. Sedangkan Ming Chen adalah seorang laki-laki yang memiliki kelainan gen sehingga dia memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja Ming Chen dan Fan Fan pun menjalin hubungan. Hubungannya agak aneh loh dimana ciuman Fan Fan ke Ming Chen itu bisa menimbulkan kebaikan untuk Ming Chen khususnya untuk kekuatan tubuhnya. Akhirnya Ming Chen pun memberikan tawaran kepada Fan Fan untuk menjalani kontrak dengannya. Kontrak apa itu? Kontrak ciuman tentunya. Nah kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat yuk bagaimana awal mereka bisa menjalin hubungan ini. Diawali dengan Fan Fan yang sedang mencari kerja, dia pada pagi itu akan menghadiri wawancara untuk diterima kerja sebagai pencicip anggur. Ternyata perusahaan yang dia lamar adalah perusahaannya Ming Chen. Di sini Ming Chen beserta dokter dan temannya itu membicarakan tentang kesehatannya yang semakin memburuk. Dan keadaan Ming Chen pun dirahasiakan dari publik jadi semuanya itu tahu bahwa Ming Chen itu baik-baik saja. Akan tetapi dia mengalami kondisi yang lemah. Dia pun menanyakan kepada dokternya sekaligus adalah sahabatnya berapa lama lagi dia akan bertahan. Dan dokternya menjawab tidak tentu waktunya. Di tempat yang lain Fan Fan sedang mengikuti kompetisi. Ternyata yang menjadi penilai itu adalah temannya. Dia mengagumi temannya itu yang sudah menjadi ahli pencicip anggur. Dan di sini mulailah Fan Fan mencicipi anggur tersebut untuk dituliskan apa yang seharusnya menjadi jawaban dari Fan Fan. Dengan kepercayaan dirinya Fan Fan pun menuliskan jawaban dari apa yang dia rasakan. Di perusahaannya Ming Chen pun menghadiri rapat direksi yang dilaksanakan oleh pamannya. Kemudian dia disuruh untuk memimpin rapat dan menjelaskan segala sesuatu hal tentang perusahaan. Namun saat rapat berlangsung dan Ming Chen sedang menjelaskan segala sesuatu penyakitnya pun kambuh dan Ming Chen pun merasa kesakitan. Semua melihat keadaan Ming Chen dengan sangat cemas terutama temannya itu. Di tempat kompetisi Fan Fan pun siap menerima pengumuman hasilnya dan ternyata Fan Fan lah pemenangnya dari kompetensi tersebut. Fan Fan merasa sangat bahagia atas apa yang dicapainya. Setelah meninggalkan ruangan rapat Ming Chen pun dibawa oleh temannya yang dokter itu untuk diperiksa dan katanya dia harus dibawa segera ke rumah sakit. Tetapi untuk menghindari dia dikerumuni oleh wartawan akhirnya mereka menyusun strategi yaitu dengan cara menyamarkan identitas dari Ming Chen. Kembali ke Fan Fan. Setelah Fan Fan berhasil mengikuti kompetisi dan memenangkannya, Fan Fan diberikan selamat oleh temannya yang sekaligus adalah tim penilai dari perusahaan tersebut. Namun dengan berat hati Fan Fan tidak bisa bekerja di perusahaan itu dikarenakan latar belakang pendidikannya dan kurangnya pengalaman Fan Fan. Mendengar itu Fan Fan pun sangat sedih. Kembali lagi ke Ming Chen. Setelah Ming Chen dan temannya bertukar peran dan bajunya, kemudian mereka pun keluar dari kamar tersebut. Untuk sementara rencana mereka pun berhasil. Setelah tahu bahwa dirinya tidak diterima di perusahaan tersebut, Fan Fan pun masuk ke toilet dan ternyata dia salah masuk ke toilet pria. Di sana Fan Fan pun merenungi nasibnya. Akan tetapi dia tidak patah semangat. Dia masih bersemangat untuk bisa menjadi seorang ahli pencicip anggur. Saat Fan Fan masih berada di toilet, Ming Chen pun masuk ke dalam toilet tersebut untuk menghindari kejaran wartawan. Dan melihat pada Ming Chen, Fan Fan merasa terkejut. Kemudian Fan Fan pun menyuruh Ming Chen untuk keluar dari toilet tersebut. Akan tetapi yang harusnya keluarkan Fan Fan karena dia itu salah masuk ke toilet pria. Dia pun meminta maaf kepada Ming Chen. Ketika Fan Fan akan keluar, Ming Chen menahannya dikarenakan di luar masih ada wartawan. Tetapi seketika Ming Chen pun jatuh ke pangkuan Fan Fan dan akhirnya mereka ambruk ke lantai. Melihat Ming Chen tidak sadarkan diri, Fan Fan pun berteriak meminta tolong. Akan tetapi tidak ada yang menghampirinya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menolong Ming Chen pada saat itu. Hingga dia mengambil tindakan. Akan tetapi apa yang dilakukannya sia-sia. Sehingga dia harus mengambil tindakan di mana harus memberikan nafas buatan untuk Ming Chen. Setelah melakukan itu, akhirnya Ming Chen pun sadar. Dia membuka matanya. Fan Fan pun sangat senang melihat Ming Chen bisa membuka mata kembali. Akan tetapi ada sesuatu yang beda dirasakan oleh Ming Chen. Setelah Fan Fan memberikan nafas buatan, dia merasa bahwa kondisi tubuhnya menjadi lebih baik lagi. Ming Chen memandangi Fan Fan sambil bertanya-tanya dalam pikirannya. Ming Chen pun dibawa ke rumah sakit. Dan di sana ketika dia membuka mata, melihat ada Fan Fan di sampingnya. Fan Fan pun tersemium. Namun, dia secara spontan menarik Fan Fan dan menciumnya. Dan Fan Fan pun merasa kaget atas tindakan yang dilakukan oleh Ming Chen kepadanya. Fan Fan pun marah kepada Ming Chen dan mendorongnya. Dia bertanya kepada Ming Chen, apa yang dia lakukan dan apa tujuannya? Ming Chen pun berkata dia membutuhkan ciuman dari Fan Fan. Fan Fan sangat terkejut mendengar hal itu. Ming Chen pun menawarkan kontrak kepada Fan Fan untuk berciuman dengannya. Tapi, Fan Fan menolak dan dia pergi meninggalkan Ming Chen. Setelah berciuman dengan Fan Fan, Ming Chen pun merasa tubuhnya lebih baik lagi. Kondisi badannya merasa lebih sehat lagi. Di sana temannya yang dokter menghampiri dia untuk berbaring lagi di tempat tidur. Namun, Ming Chen menolaknya. Dikarenakan dia merasa tubuhnya baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Ming Chen pun diberikan penjelasan oleh temannya yang dokter itu tentang kondisi tubuhnya sekarang ini. Selain itu, mereka pun membahas tentang kondisi keadaan Ming Chen yang membaik setelah berciuman dengan Fan Fan. Mereka menanyakan bagaimana kronologis kejadiannya. Dan Ming Chen pun menjelaskannya. Sehingga membuat temannya rela mencarikan Fan Fan untuk kesembuhan Ming Chen. Dan dia mau membawa Fan Fan ke hadapan Ming Chen untuk proses penyembuhan Ming Chen. Ternyata benar temannya Ming Chen itu terus menyelidiki tentang Fan Fan. Dia mendekati Fan Fan di toko tempat dia bekerja. Teman Ming Chen pun melakukan berbagai cara untuk mendekati Fan Fan agar Fan Fan mau diajak bertemu dengan Ming Chen. Apakah rencana ini akan berhasil membawa Fan Fan ke hadapan Ming Chen untuk menjadikan Fan Fan penyembuh dari penyakit Ming Chen? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.